Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan menerapkan bioteknologi lebih lanjut Yaitu kita gabungkan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kali ini kita akan membuat gantungan kunci kultur jaringan Nah, seperti ini Jadi ada gabungan antara bioteknologinya disini, juga kreatifitasnya Oke, pengen tahu bagaimana kita saksikan tahapan-tahapannya Terima kasih telah menonton Setelah mendidih, kita akan masukkan agar-agar ke botol vial seperti ini Jadi, standarnya sih yang bagus, botol vial yang dipakai yang 15 ml Tapi yang ada aja Tapi ingat, kalau memang mendapatkan botol vial dari limbah-limbah medis Pastikan kita autoclap dulu Terus ininya juga, saya akan memasukkannya menggunakan ini ya Spade-nya kayak gini, siring Jadi, pastikan siringnya juga jangan siring yang bekas ya Siringnya juga siring yang baru, apalagi bekas suntikan kan serem ya Media tadi kita tuangkan dengan menggunakan spade atau siring Kita masukkan ke pasir seperti ini dan kita autoclap selama 15-20 menit Pada suhu 17,1 derajat gasius Pada suhu 17,5 derajat gasius Pada suhu 17,5 derajat gasius Nah, ini Kita masukkan lingkungan di luar Nah, contohnya tanaman anggrek Nah, kita pilih anggrek yang sudah berakar Namun dia belum terlalu besar Oke, tahapannya seperti apa? Ikuti Selamat menikmati Selamat menikmati Anggrek yang sudah dikulturkan di dalam botol vial seperti ini Kita diamkan dulu minimal 2 minggu untuk melihat apakah anggrek itu bertahan atau tidak Nah, setelah 2 minggu akan seperti ini Tandanya anggreknya sehat Nah, dan kita siap untuk mendekornya Oke, sekarang kita akan membuat gantungan bagaimana kita kaitkan Saya ada beberapa peralatan Di antaranya ada tang ya Kemudian ada lem tembak Kemudian ada guting ya Renda Boleh kita Dan saya mau memakai 2 gantungan Yang pertama yang kecil seperti ini Dan yang kedua itu yang agak besar Nah, kalau yang kecil fungsinya untuk mengkaitkan botol Sehingga nanti bisa dikaitkan dengan yang lebih besar Sedangkan yang lebih besar ini untuk yang nanti ke kuncinya Oke, perhatikan Nah, pertama saya ini duduk Saya bukan duduk seperti ini Ya, selanjutnya Saya masukkan ke leher dari botol vial kita Nah, sehingga kita kaitkan sehingga seperti ini Selanjutnya kita panaskan lem tembaknya Nah, kita tunggu dulu sampai panas Dan sambil bumbu ini panas Kita kaitkan Kita kaitkan Kita kaitkan dengan yang lebih besar Supaya lebih cantik Kita pakai rendah Ya, kita raksikan dulu rendahnya Kita kaitkan dengan yang lebih besar Nah, setelah diberi aksesoris dan diberi gantungan Akan seperti ini Oke, cantik kan Jadi, kultur jaringan merupakan bagian dari bioteknologi Dan bioteknologi adalah salah satu kegiatan atau bidang yang prospek di revolusi industri 4.0 Selain bioteknologi adalah industri kreatif Jadi, dengan menggabungkan bioteknologi dan kreativitas kita bisa dapat dua-duanya Oke, terima kasih sudah menonton Dan semangat Canggih, gak usah mahal Yang penting kreatif Dan juga Tidak semua sains itu membosankan Tapi sains itu bisa digabungkan dengan sesuatu yang bernilai seni Oke, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton